Mas Koswoye tanya, terus kalau lukisan untuk interior, apakah terus lukisan itu menjadi bernilai seni terap? Pertanyaannya menarik ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh ya di live chat, nanti insya Allah kita ngobrol, silahkan. Jadi jawabannya begini rekan-rekan. Dan lukisan yang digunakan untuk interior itu tidak mengurangi nilai seni murni dari lukisan itu. Mengapa? Karena dia tidak memiliki fungsi praktis di situ. Nah, interior misalnya ya, kita taruh lah ya, interior kan hal-hal yang terkait dengan ruangan-ruangan, ruangan-ruangan tempat kehidupan, seperti di rumah, di kantor, dan sebagainya. Nah, misalnya itu terkait dengan dinding misalnya. Interior terkait dengan dinding. Fungsi praktis dinding adalah untuk melindungi manusia, fungsi praktisnya ya, dari panas misalnya, atau dari hujan misalnya, atau dari tatapan orang lain gitu ya, untuk memberikan privasi, memberikan kerahasiaan. Nah, itu fungsi dinding pertama. Nah, ketika dinding itu dibuat, tidak peduli bentuknya, yang penting dinding itu bisa memiliki fungsi-fungsi tadi. Menutup, membatasi privasi, dari panas, dari hujan, dan sebagainya. Nah, sekarang, ketika lukisan itu ada di dinding, itu dia fungsinya untuk apa? Nah, lukisan di dinding fungsinya tidak untuk menutupi panas. Dia fungsinya tidak untuk menutupi hujan. Kalau lukisan itu, misalnya ya, wah ini dindingnya bolong gitu ya, dindingnya bolong, terus ah tak tutupi, walah ben. Ben, kenongnya nutupi bolongnya, dan sekaligus untuk mendapatkan keindahan lukisan itu. Nah, ketika lukisannya itu untuk menutupi dinding yang bolong, dan dia misalnya ya, lukisan itu dibuat dari kanvas, atau dari panel kayu ya, panel kayu. Nah, maka yang berfungsi praktis itu bukan lukisannya, tetapi panel kayunya itu. Panel kayunya, karena dia bisa dengan atau tanpa lukisan itu, dia bisa menutup dinding tadi dari yang bolong tadi. Nah, ada pun lukisannya, kayu yang dilukisi, atau kanvas yang dilukisi, itu untuk membangkitkan pengalaman estetis, pengalaman keindahan, atau pengalaman daya tarik, atau pengalaman kemenarikan ketika ada lukisannya. Nah, gitu ya. Jadi, apakah lukisan yang dimanfaatkan untuk elemen interior itu kehilangan nilai seni murninya, kehilangan fine artnya? Sebabannya tidak. Tetap saja, dia masih menjadi seni murni, kalau dia memiliki nilai-nilai praktis misalnya tadi untuk menutupi dinding yang bolong, ya, itu yang berfungsi bukan lukisannya, tetapi material dari lukisan itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, jawabannya tetap saja berbeda ya, antara seni murni dengan seni terap. Alhamdulillah, mas...